Intro Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopet Channel Seakhirnya pengkhianat pastinya akan dikhianati Jadi apa cerita panas ini sahabat semua? Pendedahan gempa dan panas berada di swandi Apa cerita isu Azmin Ali dan juga Zuraida Dan juga seorang yang bernama Naim Jadi ini yang menarik sahabat semua Untuk saya bawakan bersama dengan anda Jadi tanpa membuang masa Mari kita tonton bersama video ini Ingat kan saya buat ke poin saya kedua sekarang ni Pengkhianat akan dikhianati Okey, apa dia pengkhianat akan dikhianati? Naim Brandic, bekas ahli PKR AMK PKR dan juga ketua cabang Kepung Yang mana melompat ikut Azmin dahulu Maki kerajaan hari-hari Dengan ini Telah pun dipecat daripada bersatu Telah pun dipecat daripada bersatu Pada semalam atau hari inilah Okey, pada hari ini Sehari sebelum penamaan calon bersatu Not kenapa Kenapa? Tular juga hari ini Satu surat dikatakan bahawa Azmin Ali Juga telah dipecat Kenapa dia dipecat? Ada cerita? Ada cerita ni, nak cerita ni Sabar lah Bahawa Azmin Ali juga telah dipecat Bahawa Azmin Ali juga telah dipecat Tetapi sebenarnya surat Tular berkenaan dengan Azmin Ali dipecat itu tidak benar Okey Surat Tular mengenai Azmin Ali dipecat itu adalah tidak benar Yang benarnya Naim Brandesh memang telah dipecat Tetapi Saya tidak kata surat itu tidak benar sekarang Saya tidak kata surat itu tidak benar akan datang Soalan dia, kenapa jadi macam tu? Baik, untuk menelusuri kisah kenapa dia dipecat ini Dia bukan kisah dikatakan 20-22 dia telah menyertai parti lain dan sebagainya Bukan kisah tu Benda tu semua boleh disettle Itu tak ada masalah Ada je orang dalam parti-parti kita ni yang menyertai parti lain Balik-balik Dia terima, tak ada masalah Isu sebenarnya adalah Pertembungan di antara grup yang daripada UMNO Khianat kepada UMNO menubuhkan Bersatu Dan grup yang khianat daripada PKR menyertai Bersatu Okey, ini saya dah bawa beberapa hari lepas Dulu pun saya dah bawa cerita ni Apabila grup daripada PKR ni Menyertai Bersatu pada tahun 2020 Ada sebahagian daripada dalam Bersatu itu sendiri melihat bahawa ini adalah satu ancaman Ini adalah satu ancaman Dan ancaman ini wajib kita kena potong daripada akar umpih Dan perkara pertama yang mereka lakukan pada awalnya adalah Dengan cara mereka melagakan antara Azmin dan Zuraidah Kamaruddin Itu antara awal perkara yang berlaku Dia akhirnya tim, dia ada tim Zuraidah Kamaruddin Dia ada tim Azmin Ali Tim Zuraidah Kamaruddin merasakan bahawa Azmin Ali telah menindas mereka dan telah meninggalkan mereka Bahawa Azmin Ali telah pun, apa orang kata Tamak dalam kuasa dia Bila dia jadi menteri Dia dapat jawatan dan sebagainya Zuraidah Kamaruddin walaupun dia jadi menteri Tetapi dia tahu even positioning dia dalam kerajaan, dalam parti itu tidak akan lama Kan, so ada di kalangan mereka yang berkasa tidak senang dan akhirnya Mereka telah dikeluarkan Dan menyertai parti Larry Seng Parti bangsa Malaysia Tapi lepas itu kena pecat Itu cita lain Alright So Plan pertama grup X UMNO ini Untuk nak pecahkan di antara grup Azmin dan Zuraidah ini berjaya Saya kata pengkhianat akan Apa dia tuan-tuan? Dikhianati kan? Okay So grup itu berjaya So Azmin nampak plan ini So dia tak nak nampak dia terlalu Terlalu agresif dalam parti ini So dia slow down Tuan-tuan perasan tak? Ada satu ketika dahulu Azmin slow down Sebab dia nampak bahawa memang Dia tahu usaha dia sekarang ini Keadaan dia, usaha dia Dia berada dalam keadaan macam yang kata Telur di hujung tanduk Memang ada usaha-usaha untuk menjatuhkan dia dan sebagainya So dia biar Dia relax Dia ambil position dia So the only thing yang dia ada pada waktu itu Adalah kebolehan dan rapatnya dia dengan presiden Iaitu Muhyiddin Nassin Tapi dia tak rapat dengan Hamzah Zainuddin Dia rapat dengan Muhyiddin Nassin Well Politik ni macam itulah Sekejap dia rapat Muhyiddin Nassin Sekejap dia rapat Hamzah Zainuddin You know It's that It's macam mana dia nak mengampu Apa orang kata pimpinan itu Untuk memastikan dia kekal Aim dia sebenarnya Okay Aim dia sebenarnya adalah Untuk dia pergi as a second man Siapa second man dia? Sekarang daripada waktu itu pejar Dia nak pergi as a second man Kan saya kata Asal rancangan 2020 2020 itu adalah untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim Dan menaikkan Azmin Ali sebagai Perdana Menteri Tetapi plan tersebut kena pancung cepat-cepat Dan diambil alih oleh Muhyiddin Nassin Sepatutnya Mahathir jadi Perdana Menteri Tapi apa pening Mahathir? Muhyiddin Nassin terpaksa ambil alih Dan dia jadi Perdana Menteri Tapi bagi Azmin tak apalah dia jadi Perdana Menteri Sementara Biar aku pekan position Menteri Ekonomi Biar dia masuk Tetapi dia nak masuk itu tak boleh Kena sekat Kena sekat Kena sekat Bila dia kena sekat Kena sekat Kena sekat Dia realize Dan Zuraida pun akhirnya terpelanting Masuk pilihan raya Dia Walaupun menang kita kata Tetapi dalam keadaan dia terkontang kanteng Dia tahu dalam politik dia terkontang kanteng So Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? So dia ada beberapa nama di dalam PKR Di dalam Sorry Bersatu yang bekas-bekas PKR Antaranya Cik Gubat Alright Dan jangan korang ingat Cik Gubat tu menyebelahi Azmin kan? No Cik Gubat tidak menyebelahi Azmin Cik Gubat adalah orang yang sangat anti kepada Azmin Sangat Dan dia sebagai ketua penerangan Memang sangat anti kepada Azmin Daripada dulu Daripada zaman PKR lagi Dia memang anti kepada Azmin Ni salah seorang pelaku di dalam Bersatu jugalah Tetapi Azmin ni Dia ada dia punya Dipanggil Macai-macai dia Dan salah seorang Macai ni Adalah Naim Brand National Kan Naim Brand National Salah seorang Macai dia Haan Seorang yang very vocal Bekas ketua cabang kepung Kemudian bekas ketua Bekas ketua AMK wilayah kot You know So dia ada Dia ada that mileage tu So dia dilihat sebagai The next potential untuk naik But of course Armada-armada Pemuda-pemuda Yang mana berada Dalam bersatu tu Rasa tergugat lah Dengan dia Dan mereka Kaitkan dia Sebagai the next Apa orang kata mereka Yang berdaung-berdaung Di bawah kem Azmin So nak Macam saya kata dulu Tak ingat lah Tahun 2020 Saya kata Nak bunuh harimau ni Kalau kita tak boleh lawan Dengan dia Kita cabut gigi dia Satu persatu Satu gigi dia Zuraidah dia kena cabut Tim-tim Zuraidah Gigi dia cabut Akhirnya Naim dia cabut Tinggal apa? Tinggal gusi Si Azmin tu Lepas ni Azmin tinggal gusi Dan Apa yang saya kata Tempoh hari kan Azmin telah mengumumkan Dia tidak akan bertanding Mana-mana jawatan tertinggi Kecuali Kecuali mengekalkan Jawatan ketua bahagian Di Gomba Itu sahaja Main kata tuan Di dalam PKR Bekas menteri besar Bekas menteri ekonomi Kan Timbalan presiden PKR Timbalan presiden PKR Pada masa tu Parti yang besar Antara parti yang besar Tiba-tiba sekarang ini Jawatan hanya setakat ketua bahagian Eh tuan-tuan Ketua bahagian tu Sama level dengan saya Ketua bahagian Azmin tu Sama level dengan saya ni Saya Iswardi Murni ni Kami dua sama level je Bezanya DYB je Bezanya DYB Lain daripada tu Saya dengan dia Sama level je jawatan kami Ketua bahagian Saya ni ketua bahagian lah Kan So dia nak ke mana Lepas sini Itu soalan dia So tiba-tiba Tersebar surat Mengatakan bahawa Azmin Telah dipecat Siapa yang sebarkan surat itu Dia yang sebarkan surat itu Sebenarnya adalah Orang di dalam bersatu sendiri Orang di dalam bersatu sendiri Menyebarkan surat tersebut Mengatakan bahawa Azmin Ali Dipecat Kenapa tuan-tuan Dia nak retal the cage Dia nak Menguji Sejauh mana Benda ini Boleh menyebabkan Azmin dia pecat Parti lemak arnak Mari 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 Tuan-tuan dan perempuan Saya Usan Abdullah Saya menghasilkan Parti lemak arnak Now Apa yang menyebabkan Azmin ini Sangat ditakuti Saya pernah kata Dan pula kita yang baru Yang baru kenal dia So timbul Ura-ura-ura di dalam bersatu Di dalam bersatu sekarang ini Bahawa Azmin Sudah bincang Sudah bincang belakang Dengan pengampunan Dengan pengampunan Dia boleh dibawa masuk Dengan pengampunan Dan pengampunan Itu daripada Biropol je Dan lembaga pengampunan Lembaga pengampunan Kata boleh Biropol kata boleh Dia boleh masuk balik Ini cerita Saya bukan kata Dia akan masuk Saya bagitahu cerita dahulu So cerita ini Disebarkan di dalam bersatu Azmin ada Bincang dengan Anwar Ibrahim Azmin ada perbincangan Dengan orang Azmin Kenapa Sebab Azmin nampak Bahawa dia tak boleh pergi Jauh dengan bersatu Kalau dia sekarang Dalam keadaan Dia suang-suang Gigi dia semua dah habis lah Zuraidah tak ada Tim dia dah ada Pongkata Naim tak ada Tinggal dua-tiga orang Even hari itu Hampir terkena Siapa tuan-tuan Si pembantu dia Si YB Yang pasal kes rogol Hampir kena tu Tapi nasib baik Dia tak kena Yang kena kawan dia Kau orang ingat benda tu Apa Kalau bukan trap It's a trap Pina si baik Yang kena kawan dia Bukan dia Hilman Sepatutnya trap itu Pada Hilman Tapi terkena pada kawan dia Kalau tak Hilman Yang kena tuan-tuan Eh satu persatu Benda itu dikenakan Kepada dia orang Saya belum cerita Video Kabul lagi Video Kabul lagi Itu cerita lain Tetapi sekarang ini Dia orang nak bunuh Keraya 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 politik Azmin ini Satu persatu And Dia buat cerita Dia berkata Dia jumpa dengan Anwar Ibrahim lah Bukanlah Anwar Ibrahim Dia tak jumpa Anwar Ibrahim Dia jumpa dengan orang Anwar Ibrahim lah Ada perbincangan lah Dia nak khianat sekali lagi lah So benda macam tu dijaja Dan dia orang tak percaya Kepada Azmin So dia melengkapkan Satu Kisah tuan-tuan Dan Kisah ini akan lengkap Apabila Kari politik Azmin ini Termanti Caranya macam mana Apabila dia dipecat Daripada parti Okay Tak lama lagi Ada kemungkinan Itu akan berlaku Kepada dia Ada kemungkinan Saya tak kata akan berlaku Saya kata ada kemungkinan Akan berlaku So bila dia dipecat Kenapa perlu Perih penting jadi Dipecat daripada parti ini Tuan-tuan fikir Selepas Muhyiddin Yassin Selepas Muhyiddin Yassin Who's next? Siapa selepas Muhyiddin Yassin? It's Hamzah Zainuddin Hamzah dah plan Supaya dia The next Successor Kepada Jawatan Bersatu ini Sebab dia percaya Pada PRU ke-16 Akan datang Dia boleh menang Boleh menang atau tidak Itu terpulang pada dia lah kan Tapi kepercayaan dia tu And whoever Yang menang Pada pilihan raya Yang akan datang Paling kurang Kalau dia tak jadi Perdana Menteri sekalipun Paling kurang Dia akan Akan jadi timbalan Perdana Menteri Akan jadi Menteri Kanan So diperlukan Positioning itu Untuk memastikan Klan mereka Kekal di dalam Apa orang kata? Di dalam bersatu Boleh menang ke is? Itu saya kata tadi Bukan masalah boleh menang Dia confident untuk menang Kerana Macam saya cerita Dana yang masuk dalam Akaun yang dia sekat Yang kita tahu tu Baru ratusan juta Kita tak cerita lagi Dana Bilion Bilion Mungkin ratusan juta Yang pernah Datuk Seri Anwar Biham sendiri Dia sebut Dia kata Berkenaan dengan Janawi bawah Yang kita tak tahu Yang Yang Disembunyikan Oleh Someone 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 Dan yang disembunyikan itu Azmin terlibat Ketidak Indirectly Indirectly Dia terlibat Tapi directly Bagi saya Saya tak nampak Bagaimana dia terlibat Indirectly Dia ada Mungkin dia sedar Dia tak sedar Kita tak tahulah Itu kena tanya dia lah kan Tetapi directly Tak adalah Indirectly Dia ada Semasa dia sedar Atau tidak sedar Kita tak tahu Dun Mahkota ini Membuktikan Hakikat bahawa Sebenarnya Tidak ada gelombang Hijau Tidak wujud Sebenarnya gelombang hijau Saya dah bagitahu Negeri Dan dun Mahkota Adalah dua bukti Gelombang hijau Tidak wujud Dia berbeza Tsunami yang berlaku Pada zaman Pada tahun Pada tahun 2008 Dan pada tahun Pada PRU ke-14 Dia beza tuan kan 2008 Dan pada PRU ke-14 Pada tahun 2018 Pada masa itu Kerajaan Pembangkang pada masa itu Kita tak guna dana Yang banyak untuk menang Kita guna Kederat kita Kita guna Kebijaksanaan kita Kita guna isu Semasa Untuk kita menang Pilihan raya Tetapi apa yang berlaku Pada tahun 2020 2022 Sorry 2022 Adalah bagaimana Mereka menggunakan Dana yang banyak Dan even dengan Dana yang sebegitu Banyak sekalipun Lawan kita Dia tak boleh menang Malaysia Dia tak boleh menang Sebenarnya Malaysia pun Dia hanya boleh menang Empat negeri Di Kedah Kelantan Perlis Dan juga Terengganu Negeri-negeri miskin Kenapa Kenapa negeri-negeri miskin Dan mereka berjaya Menang tuan kan Macam saya kata Bahawa Yang itu Pertama Dia ada sekolah pondok Dan sebagainya Tapi kedua Dia pam Dia pam 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 Dan efek itu ada Negeri Selangor Di Pahang Di even di Johor Di Melaka Walaupun tak sekuat itu Tapi di Pahang agak kuat Di Selangor pun agak kuat Kita nampak kesan itu Now imagine The next PRU Dia ada dana yang serupa tak Sebab itu saya kata Dana diorang makin Makin mengecik Makin mengecik Makin mengecik Ditambah pula Dengan Apa orang kata Tangkapan-tangkapan rasuah Dan sebagainya Ditambah pula Dengan Tata kelola yang semakin baik Dia tuan-tuan Siapa yang nak beat Projek 100 juta ke atas Dia kena ambil ISO 36,000 Iaitu Tentang Integrity ISO 36,000 kot Dia adalah ISO untuk Rasuah Anti-rasuah Kena ada ISO itu Boleh beat Baru boleh beat Apa Projek kerajaan Lebih 100 juta Eh itu signifikan tu Sangat signifikan Sangat signifikan Tuan-tuan tak tahu Macam mana benda itu nanti Dia akan flip Bagaimana Tata kelola berlaku Dalam negara kita Nah balik Pada cerita kita tadi Kenapa Kenapa Azmin macam tu Kenapa bersatu begitu Saya konkludkan Sekarang ini Pressure mereka Mereka nampak Mereka nampak Pressure Azmin Dia apa Ancaman yang dibuat oleh Azmin Mereka nampak bagaimana Nak bunuh Azmin Dan perlahan-lahan Azmin telah dibunuh Perlahan-lahan Dia buang dan bunuh Azmin Perlahan-lahan Dia buang dan bunuh Azmin Dan salah seorang Saya boleh kata Yang bertanggungjawab Juga memainkan peranan Thank you very much lah Encik Gubat Kita katalah Apa kat Encik Gubat tu kan Tapi dia salah seorang Juga yang bertanggungjawab Thank you Encik Gubat Kan Memang lah Kak Miu pun tak suka Engkau Tapi ada masanya Engkau bagus juga Buat kerja macam tu kan So thank you very much lah Kerana melaksanakan tugas Dan tanggungjawab Yang baik Baik Alright Cerita seterusnya Papa Barry Telah pun mengumumkan Mengumumkan Memberitahu Penganjur Bahawa beliau menolak Untuk berdebat Dengan saya Kerana saya tidak mahu Ataupun penganjur tidak mahu Menukar tajuk Okay Bagi saya sebenarnya Tuan-tuan itu adalah satu alasan Kalau saya dulu Saya pembangkang Dibawa tajuk tu Bagi saya Saya on je Kan Apa tajuk saya Eh kenapa engkau Tak nak setuju Dengan tajuk Yang dia bagi Tak tuan-tuan Kenapa kita nak kena setuju Dengan tajuk yang dia bagi Kenapa kita bagi dia Move the goalpost Kenapa kita nak Terlalu bermewah-mewah Dengan dia Dia nak ubah Dia nak buat Eh kenapa Kalau dia betul-betul Kata berani Dan anak-anak jantan Untuk nak berdebat Tentang isu Kerajaan gagal ini Dia sepatutnya Dah berani menjawab Kerana itu Naratif dia Macam saya kata Hakikatnya tuan-tuan Itu naratif yang Dia orang bawa Kenapa takut Nak berdebat Dan bermincang Serta Apa orang kata Melondihkan kerajaan Dengan isu Dan Dan apa orang kata Perihal yang mereka sendiri Naratif yang mereka sendiri Bawa sekarang ini Tuan-tuan Bacalah dekat mana-mana Posting Walaon-walaon ni Sama ada daripada Peringkat tertinggi Sampailah peringkat paling bawah Apa naratif dia Kerajaan gagal Kerajaan gagal Menengani telur Kerajaan gagal Menengani ayam Kerajaan gagal Dalam ekonomi Kerajaan gagal Dalam mentawang Kerajaan gagal Tak tahu mentakbir Kerajaan gagal Dalam pelaburan Kerajaan gagal Kerajaan gagal Kerajaan gagal Pada tahun lepas Transparency index kita Improve daripada Nombor 60 Kepada nombor 56 Tak banyak Tetapi improve So bila kita nak Bawa Naratif kerajaan Kita nak mereka Bawa naratif Kerajaan gagal Kita nak mereka Melondihkan Kerajaan ini Kita nak mereka Dedahkan Dia kata Kerajaan ini Kerajaan yang Songlap Sakau Saya nak anda Dedahkan Ni dekat X kan Apa nama Encik Rashid kata kan Bahawa Cybertrooper Rafi Zirambli Terima dana Gaji 60 ribu Dia kata Saya Repose Saya reply Dekat Richard tu Saya kata Richard dengan ini Nurul Islam Saya nak menjemput Anda masuk Porkas saya Dan mendedahkan Apa orang kata Penyelewengan Rafi Zirambli Sebab saya Dah dedahkan Pasal Akaun bersatu Saya pernah dedahkan Pasal OneBestarinet Saya pernah dedahkan Pasal Mujudini Sekarang saya nak Dedahkan Tentang Rafi Zirambli Dia tak wani reply Sepatutnya Dalam debat itulah Anda dedahkan Tata kelola Penyelewengan Kan Apa Penyakauan Daripada kerajaan Madani ini Tapi kenapa Mereka tidak berani Hakikat sebenarnya Dia I mean It's easy to accuse Nak tuduh orang ini Senang tuan-tuan Sebab itu Dalam Qazaf Dalam Qazaf Kita nak tuduh orang Tanpa perlu Membawakan bukti Ini senang Sebab itu Dalam Qazaf ni Kita nak tunjukkan bukti Memang tak boleh So akhirnya kita buat apa Kita bersumpah Sumpah laknat Kalau salah seorang Kalau tidak betul Siapa yang menipu Maka dia akan kena laknat Dan selama-lamanya Dia fasil Dan itu Itu Dalam Dalam undang-undang Qazaf Tapi dalam itu Dia kata Dalam menuduh orang ni Sangat mudah Tapi nak mendatangkan Bukti itu susah Sebab itu Saya nak kekalkan Kepada tajuk Kerana tajuk itu Tajuk yang menuduh It's a claim It's an accusation Dia satu tuduhan Kepada kerajaan Bahawa mereka telah gagal Kerajaan madani Ini gagal Itu tuduhannya And I want that Saya nak yang itu Saya bukan nak cerita Tentang reformasi Cerita reformasi Itu ceramah Reformasi ini Reformasi Itu ceramah Ceramah nak buat apa? Ceramah Kalau ceramah Baik kita dengar Kat gulang Kat masjid Kat surau je lah Saya nak Perdebatan Tentang isu Semasa iaitu Kerajaan ini gagal Tak apa Saya Masih terbuka Sehingga 27 hari Bulan 9 Eh bulan 10 Untuk menjemput Papa Berry berdebat Ada yang kata Is jemput Boyi Bibril Is jemput Ratu Naga Is jemput Salam Is Saya kata satu-satulah Kan Sekarang ni Papa Berry yang Duk Duk Mohoyan kat dalam Social Media Kita jemput dah dia dulu Saya ni seorang je Saya ada satu batang tubuh Saya ada satu masa je Masa saya ni je Kan So yang itulah Satu persatulah Dan saya tak perlu nak Debat pada semua Saya hanya perlu Debat pada semua Sebab akhirnya Mereka akan ulang Poin yang sama Contoh Ingat tak ada itu Rafi Z pergi Debat dengan Salim Papugari Yang tuan-tuan Nampak tak Salim Papugari Punya Punya Mentaliti Punya Knowledge The level Dia dengan Rafi Z tu Macam mana Saya Saya tengok Rafi Z tu Saya geram Ya raf kau ni Nasa baik kau Rafi Z Kalau kau Iswardi tu Aku Aku dah berapa kali Aku nampak dia punya Poin tu Aku boleh tiaw Aku boleh pusing Dan aku boleh malukan dia Tapi Rafi Z ni bukan jenis macam tu Dia bukan macam Iswardi lah Dia lain sikit Dia Yelah Dia Very sharp Tapi dalam hal sama Dia budak yang baik Dia ada benda Ingat saya dulu Saya pernah Berdebat dengan All right guys Itu dia Antara Pendedahan-pendedahan Daripada Berani Iswardi Isu Azmin Ali Zuraida Naim Brondi Brondi Si Siapa tu Dan juga Betapa penakutnya Ya Geng-geng Penfitnah Daripada Situr-situr Pembangkang inilah Di Ajar untuk Berdebat Memberikan Berbagai alasan Nah itulah Bagaimana Pengecutnya Geng-geng ini Sahabat semua Jadi apapun Sekiranya ada Memberikan sebarang komen Pandangan Dan beli-berikan Di dalam Arungan komen Jadi Izinkan saya Untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Peribahasa Mengatakan Tapa penkangkap Dua ton Keinginan Dalam bahas Sebelahnya Tebuk dada Tanya selera Sekian jadar Pada All right Nopet channel Saya kita berjumpa lagi Bye-bye